Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya top top di channelnya Mingmey Nah oke teman-teman di video kali ini Mingmey mau memasak masakan ala Taiwan lagi Dan kali ini bahan masakan Taiwannya seperti ini Ada koro, ada sedikit jagung muda dan sedikit jamur Lalu ada aku campuri dengan daging ayam bagian dada ya Nah sekarang kita potong-potong dulu ini sayur-sayurannya Dan sebelumnya ini sayurnya udah aku cuci bersih ya Nah bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Mingmey ini Saya ucapkan terima kasih dan semoga video dari Mingmey ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa ya yang belum subscribe Tolong bantu saya subscribe, like, dan komennya ya Agar saya tambah semangat Bikin video sharing masakan-masakan ala Taiwan ya Setelah selesai kita sisihkan ini bahan-bahannya Lalu sekarang kita siapkan bumbunya Di sini bumbunya juga sangat simpel Kita siapkan bawang putih cincang Lalu kita siapkan sedikit irisan jahe Dan sekarang kita potong dulu ini daging ayamnya Kita gunakan secukupnya aja ya Kita potong tipis-tipis terlebih dahulu Dan setelah itu kita potong lidi Ini daging ayamnya Setelah daging ayam selesai dipotong Sekarang kita masukkan sedikit bumbu Ini ada kecap asin ya Lalu kita tuangkan juga sedikit saus tiram Lalu kita masukkan sedikit tepung maizena Kita tambahkan sedikit minyak sayur Dan kita aduk-aduk ya Nah setelah ini kita sisihkan dulu ini daging ayamnya Selanjutnya kita rebus dulu bahan-bahannya Kita rebus setengah matang aja ya Nah kalau udah seperti ini Sekarang kita angkat dan kita sisihkan Selanjutnya kita tumis bumbu Yang udah kita siapkan tadi Kita tumis bumbunya sampai baunya harum Dan sekarang kita masukkan daging ayamnya Kita tumis-tumis sambil diorakarik ya Kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan bahan-bahannya Kita masukkan sedikit bubuk kaldu Tambahkan sedikit bubuk lada Kita tumis-tumis sebentar Dan tumisnya jangan terlalu lama Kita aduk-aduk seperti ini aja Dan ini tumis koro ala tewan Udah matang ya Udah boleh kita angkat dan kita sajikan Nah oke teman-teman Seperti inilah hasil akhir Tumis koro ala tewan Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa tetap bantu support meme Dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye